Halo Buns! Berat badan janin selama di dalam kandungan merupakan salah satu indikator pertumbuhan janin normal dan wajib dipantau oleh ibu hamil selama kehamilan. Jika berat badan janin berada di bawah dari berat badan ideal, maka bunda perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan berat badan janin. Salah satu yang mempengaruhi berat badan janin adalah makanan yang bunda konsumsi selama kehamilan. Namun pertumbuhan janin bukan memetikkan porsi makannya, melainkan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Kira-kira makanan apa saja ya yang bisa meningkatkan berat badan janin di dalam kandungan? Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho. Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di youtube ya dunia parenting. Sekali lagi dunia parenting. 1. Ubi Jalar Ubi jalar mengandung serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, zat besi, tembaga, dan beta-karoten. Beta-karoten yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A dan sangat baik untuk kulit, tulang, dan mata janin. Bunda bisa mengkonsumsinya dalam bentuk tumbuk, dipanggang, direbus, atau digoreng. 2. Kacang Kedelai Kedelai adalah sumber yang kaya protein dan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti tempe, tahu, atau susu. Olahan kacang kedelai merupakan sumber protein yang baik, khususnya untuk ibu hamil. Kacang kedelai juga tinggi akan kalsium yang bermanfaat untuk membentukkan jaringan janin di dalam kandungan. 3. Alpukat Alpukat mengandung lemak, baik yang bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung, dan membantu ibu hamil menghasilkan kolesterol terbaik. Alpukat juga mengandung asam folat yang cukup tinggi, serta membantu meningkatkan berat benar janin di dalam kandungan. 4. Sayuran Hijau Agar berat benar janin dapat bertambah, bunda harus memperbanyak asupan sayuran hijau berwarna gelap, seperti bayan, kale, dan brokoli yang tinggi akan zat mesi. Sebaiknya konsumsi sayuran hijau berwarna gelap minimal 3 kali dalam seminggu untuk mencapai kebutuhan nutrisi dalam tubuh. 5. Salmon Salmon adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega 3 dan protein. Asam lemak omega 3 sangat baik untuk janin, yang sedang berkembang karena dapat membantu perkembangan otak dan mata, serta mampu memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh. Namun, sebelum mengkonsumsi salmon, pastikan ikan salmon telah dimasak secara matang ya, bun. 6. Telur Telur merupakan makanan favorit sejuta umat. Selain mudah didapatkan dan enak, telur juga dapat memberikan banyak manfaat. Selain lezat, telur juga kaya akan asam folat dan zat besi. Fungsinya untuk memperkuat ketuban agar tidak pecah dini, menjaga bayi lahir cacat, dan mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. 7. Ayam Ayam adalah salah satu makanan yang bisa membantu meningkatkan berat badan janin. Sumber protein satu ini diperlukan ibu hamil untuk membantu perkembangan sel dan otak janin di dalam kandungan. Selain protein, ayam juga memiliki jumlah zat besi yang tinggi yang dapat menjaga adanya pada ibu hamil. Nah itu dia bun, beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan berat badan janin di dalam kandungan. Semoga informasi bermanfaat ya bun. Sekian.